Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera dan selamat beraktifitas selalu Untuk teman-teman sahabat para petani Dimanapun anda berapa sebuah video ini seperti biasanya Untuk teman-teman sahabat para petani Sebelum kita lanjut ke videonya Langkah baiknya dibantu tekan tombol like Dan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya Supaya anda selalu mendapat pemberitahuan terbaru Dari Sylvie Bos Channel mengenai tentang seputaran pertanian Jadi kebetulan di pagi hari ini Bosku anginnya kencang Jadi sementara kita menyemprot di pagi hari ini Tiba-tiba anginnya kencang bosku ya Jadi terpaksa kita habiskan satu tanki saja ini Karena ini tadi sudah kita semprot bosku ya Oke jadi di pagi hari ini saya akan menjelaskan Di pagi hari ini kita menggunakan Yaitu herbicida anti-500 ECE Jadi dengan bang aktif reti laki-500 GL Jadi dia ini insek herbicida sistemik Pratumbu untuk mengendalikan berbagai jenis biji rumput pada lahan sawah boskuah Atau lahan tabila Oke jadi dan saya informasikan untuk teman-teman sahabat para petani untuk penggunaan herbicida anti ini Karena sudah beberapa musim saya coba Yaitu penggunaannya 2 sampai maksimalnya 3 hari setelah tabela bosku ya Jadi untuk penggunaan di atas 3 hari setelah tabela itu tidak maksimal hasilnya Kenapa saya bilang tidak maksimal karena ini khusus untuk membeku biji rumput bosku ya Jadi kalau dia sudah tumbuh dia tidak akan dikendalikan Jadi sebelum biji tumbuh dia akan dikendalikan bijinya Jadi bijinya membeku tidak akan tumbuh bosku Jadi yang sering saya perhatikan yaitu 2 sampai 3 hari saja setelah tabela atau terbaru langsung seperti ini bosku Ini sudah 3 hari ini Jadi terus di pagi hari ini kita akan mix dan kita campur Jadi ini kita campur dengan mempurun bosku ya Jadi mempurun ini yaitu dia bahang aktif Bahang aktif metil benzoopuron ya 12% Dan natrium bis siribak 18% Jadi dia ini 2 bahang aktif bosku ya Jadi 2 bahang aktif Jadi keunggulan dan kegunaan dari herbicida mempurun ini Yaitu untuk mengendalikan berbagai jenis biji-biji yang bisa berusia tumbuh Satu halai daun bisa bosku ya Jadi dia keunggulannya Yaitu herbicida Herbicida prah dan purna tumbuh Jadi kalau dia masih satu halai daun bisa diberantas Makanya kita campur dengan anti-i bosku ya Anti-i dengan pempurun 12 per 18 BP Jadi kalau misalnya ada rumput yang satu halai daun Karena 3 hari itu biasanya ada rumput yang tumbuh satu halai daun Terus kalau kita lihat tidak kentara bosku ya Baru kita mendekat sudah kelihatan seperti ini bosku Jadi ini sudah 3 hari ini Ini bosku ini Jadi ini sudah 3 hari Sudah ada rumput yang melengket di tanah bosku ya Jadi kalau ada yang baru tumbuh satu halai daun Bisa diberantas dengan pempurun Terus ini untuk biji Biji bosku ya Biji yang beruntung Jadi untuk mengenai dengan dosis yang kita aplikasikan Di pagi hari ini Yaitu pempurun 12 per 18 BP ini Yaitu satu bungkus bertangki Terus kita campur dengan anti-i 100 mil bertangki 16 litri bosku ya Jadi kita campur merata Jadi itu yang saya ajarkan untuk teman-teman sahabat para petani Jadi untuk anti-i ini Yaitu maksimalnya 3 hari Terus untuk lebih bagusnya bosku Yaitu 2 hari setelah tabela Terus untuk masalah pengairannya Karena teman-teman sahabat para petani banyak yang bertanya Penggunaan anti ini untuk pengairannya berapa hari Jadi saya ajukan disini Untuk pengairannya ini Karena ini umur tabelanya 3 hari Jadi 3 sampai 4 hari ke depan Bisa kita genangi air bosku ya Bisa kita genangi air 3 hari ke depan Jadi pasti itu umurnya nanti Satu minggu Satu minggu setelah tabela Bisa langsung digenangi air 4 sampai 3 hari setelah Aplikasi bosku ya Semua ini saya dikumpul Lo bet lo bet lo bet Jadi oke Jadi untuk teman-teman sahabat para petani Mungkin cukup sekian informasi dari saya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Jangan lupa bosku ya Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan Mengenai tentang seputaran pertanian Silahkan Anda tinggalkan pertanyaan Anda Di kolom komentar Jadi ini Spraynya kayaknya Bu, ini bosku Betulah juga anginya kencang Mungkin ini saja Selesai Baru kita berhenti Karena anginya sudah mulai kencang bosku ya Oke Jangan lupa like, share, dan subscribe